Hai gimana kabar mukong apa baik-baik saja Alhamdulillah trok kabarku api-api gimana kambingmu Apakah sudah besar sekarang Oh iya sekarang sudah mulai besar-besar itu soalnya makannya brokoh itu makan apa-apa dimakan gitu ada rumput dimakan ada pohon singkong juga dimakan itu enggak boleh itu itu punya tetangga yang nanam singkong nanti dimarahi kamu kalau makan sembarangan kambingnya ah yuk main gue tambah gizi tuh Oh ya di larang itu harus diusir kambingmu itu enggak boleh makan tanaman yang ditanam oleh orang yuk sesuai tak kusai soalnya sok Anu milih dewe dari saya orang enggak mau makan rumput malah milihnya daun singkong nah iya daun singkong enak itu kan bisa dimasak gimana ini hari Jumat kamu Jumatan nggak Hai wah horor e-cd sibuk ngurus kambing trok jadi belum sempat Jumatan Wah kamu berarti belum dapat hidaya itu namanya mudah tadi ketemu kalau hidaya ketemu Hai bukan itu maksudnya Hai daya apa itu tapi dia hidaya nggak ngomong apa-apa itu malah nggak ngomongin masalah Jumaten trok Hai Wah itu bukan hidaya itu maksudnya maksudnya kamu itu mendapatkan kesadaran sehingga kamu melaksanakan ibadah yang baik Oh ngono ya begitu ya truk ya Iya ini mau tadi aku ikut Jumatan itu ada kotbah Jumatnya itu isinya tentang ano hal-hal yang hebat di dunia Hai antara lain itu bahwa yang besar-besar seperti gunung itu gunung itu maksudnya gunung diciptakan itu kamu tahu enggak Oh ya enggak tahu mungkin untuk gembala kambing di gunung kan itu kalau gunung itu di dalam eh Alquran itu Hai itu dimaksudkan gunung itu sebagai apa sih namanya itu Hai penyeimbang ya bumi itu kan berputar jadi gunung itu disebut sebagai pasaknya bumi agar bumi itu eh tidak goyang Hai tidak goyang ya ini ada beberapa ayat kalau di Alquran Hai ah aku rauh itu ayat opo ikutul Hai itu Hai misalnya dalam surat Al-Anbiya ayat 31 itu disebutkan dan telah kami jadikan di bumi itu gunung-gunung-gunung yang kokoh supaya bumi itu tidak goncang bersama mereka dan telah kami jadikan pula bumi itu jalan-jalan yang luas agar mereka mendapat petunjuk nah itu ada di surat Al-Anbiya ayat 31 kemudian di ayat lain itu Allah berfirman bukan bukankah kami telah menjadikan bumi itu sebagai hamparan dan gunung-gunung sebagai pasak itu surat An-Naba ayat enam sampai tujuh di ayat 15 dan dia menancapkan gunung-gunung di bumi supaya bumi itu tidak goncang bersama kamu nah itu bayangkan kalau buminya goncang ya iya muter tapi goleng-goleng tuh kayak ban wah ya terpental kemana-mana tuh nah iya makanya itu ada penyeimbangnya yaitu gunung nah itu bisa dalam surat An-Nakhal ayat 15 itu ada tujuh dan Allah menciptakan sungai-sungai dan jalan-jalan agar kamu mendapatkan petunjuk nah itu supaya kamu dapat petunjuk itu dapat hidaya kalau kamu masih belum Jumatan artinya kamu belum dapat hidaya itu wah kamu itu kurang ano harus mendekatkan diri itu supaya eh dapat hidaya nah ini ada cerita lagi go yang menarik ini cerita apa itu trok coba aku tak mendengarkan lah aku nggak walaupun nggak Jumatan ya bisa mendengarkan dari kamu sudah lumayan nah itu memang kewajiban umat untuk memberikan peringatan atau nasihat kepada umat yang lain ya paling nggak saudaranya lah seperti kamu kan saudaraku yang aku cintai sehingga kalau kamu dapat hidaya aku juga ikut merasa senang gitu loh gong oh ya gitu ya trok nah ini ada cerita ini ya jadi pada zaman dulu itu kan Allah menciptakan macam-macam tuh kemudian ini ada pembicarakan antara malaikat dan Allah ini itu malaikatnya pertama bertanya begini takon takonnya tanya gimana ya tuh gunung ciptaanmu itu sangat kuat sepertinya tidak ada yang bisa mengangkat gunung apakah ada yang lebih hebat dari gunung wah iya ya gunung itu besar sekali kira-kira ada yang lebih hebat atau nggak ya trok nah jawabannya begini Allah menjawab ada yang lebih hebat dari gunung itu adalah besi kita lihat sekarang besi bisa mengangkat gunung bahkan meratakan gunung atau memindahkan gunung di zaman sekarang maksudnya gimana ya trok itu nah itu memindahkan gunung itu maksudnya dengan besi itu kan ada sekarang ada alat-alat ada traktor ada kendaraan-kendaraan ada truk itu jadi gunungnya dibongkar kemudian dibawa oleh truk-truk itu itu kan terbuat dari besi wah benar itu itu benar itu nah kemudian malaikat bertanya lagi apakah ada yang lebih hebat dari besi oh apa yang hebat dari besi ya trok Allah kemudian menjawab ada yang lebih hebat dari besi yaitu api karena api bisa melumatkan besi yang sangat kokok wah benar juga itu kalau besi dibakar meleleh bisa dibuat macam-macam ya trok iya betul-betul-betul nah kemudian Allah menjawab ada yang lebih hebat dari api oh ini pertanyaan malaikat lagi apakah ada yang lebih hebat dari api karena tadi api bisa melelehkan besi semuanya juga habis kalau makan api kan wah aku tahu itu trok yang bisa mengalahkan api itu air ya betul itu betul-betul-betul kamu udah mikir sekarang ah orang nganap api ntre trok iya 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 yaitu kan kalau api yang panas membara jika disiram air maka akan padam dan hilang kehebatannya nah kemudian malaikat bertanya lagi apakah ada yang lebih hebat dari air maka Allah menjawab ada yang lebih hebat dari air adalah angin angin gimana ya trok emang itu angin kenapa kau bisa mengalahkan air air kan di bawah itu angin itu hebat dia bisa menggerak-gerakkan air di laut misalnya nah ini penjelasannya itu begini nih ya angin bisa menghembuskan air dan angin membawanya ke darat dan mengombang-ambingkan air itu ya maksudnya itu air laut tetapi juga selain itu penjelasannya ada penjelasan openetro ya jadi itu misalkan air kan yang sudah kena panas menguap nah jadi uap air itu namanya nah uap air itu jadi dipindah ke tempat lain itu dengan bantuan angin jadi kalau gak ada angin airnya jatuh disitu-situ terus oh gitu ya trok waduh bener juga itu makanya jadi disini misalkan airnya menguap dari air laut menguap terus pindah ke sono daerah lain terus jatuh gitu ya trok iya betul itu jadi angin itu kekuatan angin itu hebat nah tapi terus malaikat bertanya lagi apakah ada yang lebih hebat dari angin wah nah iya itu apalagi ya trok yang lebih hebat dari angin ada kong itu jawabannya yang lebih hebat dari angin itu adalah sodakoh kong sodakoh aduh apa itu sodakoh trok sedekah kamu itu hidup harus banyak sedekah artinya sebagian dari hartamu kamu kasihkan ke orang lain wah aku gak punya apa-apa itu nah itu kalau gak punya apa-apa itu yang malah yang harus disedekai oh iya ya tuh aku gak punya itu punya kambing itu juga masih kecil-kecil emang masa mau dikasihkan lagi aku nanti gimana gak punya apa-apa ya itu itu namanya memang harus dikasih sedekah orang-orang miskin itu harus dikasih sedekah itu namanya supaya rezekinya merata yang miskin kebahagiaan jadi sama-sama merasakan sejahtera gitu loh gom wah iya trok ya itu bagus tuh bagus aku bisa kebahagiaan nanti kalau kamu jangan mikir pikirkan supaya kamu nanti bisa juga memberikan kepada orang lain gitu itu tapi itu mengenai yang lebih hebat tadi dok sedekah kok lebih hebat dari angin itu penjelasannya gimana ya dok nah itu memang penjelasannya tidak semudah itu tapi ini kan ada contoh agak bingung kalau menjelaskan sodako sodako lebih hebat dari angin itu ya ini ada cerita tapi begini jadi yang dimaksud hebat itu begini jadi ceritanya ini ada temenku yang bekas pengusaha yang dulunya sukses ya itu ya namanya bekas pengusaha yang sukses itu sekarang udah miskin miskin trok kenapa miskin ya trok ya bangkrut jadi namanya kejayaan di dunia itu tidak langgeng suatu saat kalau diambil sama yang punya itu bisa menjadi bangkrut dan miskin gak punya apa-apa lagi ya itu Allah itu maha maha adil dan bijaksana serta mudah mudah gak gimana ya trok mudah pengusaha yang kaya raya bisa jatuh miskin nah ini ya ceritanya ini ya kaya rayanya mungkin tidak seitu ya pokoknya ini contoh aja jadi kaya itu lagi pas ngantar-ngantar barang itu troknya guling dan barangnya hancur sehingga itu oh padahal yang guling itu duitnya banyak sekali di trok itu guling itu troknya dan barangnya hancur itu gak bisa balikin itu dan akhirnya tekor jadilah pengusaha miskin wah iya 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 rumah yang tadinya rumahnya rumahnya kebakar habis ya gak ada apa-apanya jadi miskin wah bener juga ya trok itu habis ya dan hartanya jadi miskin gitu ya trok nah iya itu jadi sudah miskin kemudian istrinya juga jadinya gak mau lagi jadi menceraikan hidupnya udah sangat susah sengsoro lah gitu wah bener juga kasian sekali ya trok iya itu jadi udah hidupnya udah fakir miskin sendiri gak ada lah temen-temennya gitu nah ini ceritanya begini pada waktu dia itu sedang jalan pula mau pulang karena memang kan sudah miskin jalan dari perluan apa gitu lah ya jalan kaki ini jalan sekarang gak punya duit ya jangankan anu apa buat beli macem-macem orang buat makan aja susah jadi untuk bayar angkot aja sudah gak punya itu orang wala ina ilahi wak ina ilahi roji ontro kasihan banget orang itu ya ya jadi sewaktu dia itu di pinggir jalan itu ada sopir kendaraan yang berhenti sopir ini sopir pribadi sopir perusahaan itu itu berhenti di pinggir jalan itu kemudian menghampiri orang itu yang dari jauh dia sudah kenal karena dulu sudah mengenal dia sebagai pengusaha kenapa gitu kenal truk ini dia itu waktu jadi pengusaha itu sangat dermawan jadi misalnya itu disuruh ngantar surat ke dia itu ada surat ya biasalah mungkin surat surat-surat tagihan atau surat penawaran ke perusahaan itu nitip ke sopir dan itu ya antara lain itu dia sopir itu dititipin ini surat tolong ngantar ke sana terus dikasih itu duit itu 50 ribu setiap ngantar 50 ribu wah sangat ini ya tru ya sangat dermawan itu orangnya iya makanya itu kedermawannya itu sehingga mengingatkan sopir ini kalau dulu sering dikasih duit dan dia berhenti untuk mengantarkan si bekas pengusaha ini untuk pulang wah elok tenang ya itu maksudnya gimana itu kalau hubungannya tadi nah artinya sedekah yang dulu pernah dikasihkan itu masih membekas masih membekas di hati sopir itu walaupun sopir ini melihat kalau orang itu sudah miskin dan bayar rangkot juga gak punya uang tapi dia malah apa sih namanya menolong mau menolong orang miskin karena kebaikannya yang dulu itu jadi dia mau menolong bekas pengusaha ini diantarkan pulang gitu ya mungkin bahkan dikasih malah jadi barah jasa gitu loh gong jadi sekarang yang ngasih duit malah ini sopirnya itu lumayan bisa buat apa sih beli beras kalau ini kasihan ini sudah miskin gak punya duit makan aja susah gong itu orangnya waduh kasihan sekali ya tau ya ya itulah jadi itulah dimaksud sedekah itu macam-macam efeknya yang terhadap orang itu itu jadi bantuan Allah itu datang karena sedekahnya yang dulu itu bisa menolong orang itu dari kesusahan itu maksudnya jadi walaupun sudah ada luar selama sekali tapi sodako itu akan membekas dan suatu saat sodakonya itu yang bisa menolong dan apa namanya mensejahterakan orang itu lagi dan mengangkat dia dari kemiskinan itu maksudnya gong oh ya gitu ya tau aduh jadi kita harus banyak sedekah ya tau ya iya ya itu pelajaran buat kita semua bahwa sedekah itu itu bisa mengangkat delajat seseorang dari keterpurukan itu itu maksudnya itu oh ya ini sangat berarti ilmunya mudah-mudahan nanti saya bisa kaya itu kambingnya banyak kemudian saya akan banyak sedekah gitu ya 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 saya doanya doakan semoga kambingmu itu bisa gemuk-gemuk dan dijual dengan bisa mahal kalau beranak juga enaknya banyak ya terus amin terus amin terima kasih terima kasih Terima kasih.